Dari Bulia, saya sudah kangen mendengarkan cerita Bulia. Kalau yang kelas 3, pasti masih ingat ya cerita Bulia tentang si Ulil. Ah, kalau penasaran 1 dan kelas 2 yang penasaran, nanti bisa minta Bulia bercerita lagi. Oke, kita langsung mulai saja. Untuk memulai acara ini, kita bersama-sama membaca beskala. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, di hari ini, tepat tanggal 1 bulan Muharrem di tahun Hijriyah. Eh, kok 1 bulan Muharrem? Betul ya? Betul. Tahun baru Hijriyah. Nah, hari ini kita sedang memperingati tahun baru Islam. Nah, kalian yang masih bingung apa sih tahun baru Islam? Sama seperti tahun baru yang biasanya kita peringati pada tanggal 1 Januari. Tapi kalau di bulan Islam, kita punya penanggalan sendiri. Namanya adalah tahun Hijriyah. Nah, tahun Hijriyah ini dimulainya bukan tanggal 1 Januari. Tapi dimulai hari ini, tanggal 1 Muharrem. Nah, kebetulan tahun ini tanggal 1 Muharremnya bertepatan dengan tanggal 10 Agustus. Jadi, hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah yang berhubungan dengan bagaimana perjalanan para sahabat, dan apa yang bisa sahabat itu berikan untuk kejayaan Islam. Karena sekarang kita sedang memperingati tahun baru Islam, maka kita akan mendengarkan cerita-cerita dari para sahabat, bagaimana peran para sahabat tersebut untuk memajukan atau untuk lebih menyebarkan agama Islam. Sudah siap ya mendengarkan cerita? Nah, kita akan mendengarkan cerita dari Guliyah. Kita panggil dulu Guliyahnya. Guliyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Guliyah. Wah, senang sekali Guliyah, anak-anak sudah ramai. Emang burung. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap suangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Hei, Guliyah lagi di mana? Ada yang tahu Guliyah lagi di mana? Uh, Guliyah lagi di deket sumur. Eh, deket sumur. Anak-anak, hari ini Guliyah insya Allah akan bercerita, tadi Guliyah sudah menyampaikan ya, bahwa hari ini adalah tahun baru Islam, 1 Muharram, 1443 Hijriyah. Nah, anak, pada tahu enggak kalau misalnya bulan Hijriyah itu, ada apa saja? Muharram. Apalagi? Romadon. Sudah tahunya itu ya? Atau, Sya Allah, Guliyah pas lebaran. Sebenarnya, bulan Hijriyah juga sama. Banyaknya jumlahnya dengan bulan yang biasa. Kita kenalkan Januari sampai dengan Desember ya. Nah, kalau Hijriyah itu apa? Mulainya dari Haram. Muharram, Saffar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Terus, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Terus apa? Raja dan Syakban. Ramadhan, 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 dan Syawal. Zulqa'idah, dan Zulijah, nama bulan Islam. Nah, sebagai anak Islam, harus tahu ya nama-nama bulan Hijriyah. Baik, anak-anak, kuliah mau mulai bercerita. Udah gak sabar kan? Kali ini, Buryah memperkisah tentang seorang sahabat Rasulullah yang punya peran penting sekali dalam penyebaran Islam. Nah, beliau ini orang yang sangat setia sekali membantu Rasulullah dalam berdakwah. Siapakah dia? Tau gak? Nah, pasti tahu ya. Dari kasih tahu sama kemarin di Selayang ya. Hari ini, beliau akan mencerita tentang Abdul Rahman bin Aus. Siapa yang sudah kenal? Siapa yang sudah tahu ceritanya? Siapakah beliau? Coba kalau mau dengar ceritanya, duduknya yang rapi. Kamu ingat? Fokus. Konsentrasi. Suara kuliah terdengar. Aku dengar. Oke deh. Jadi, kita kenalan dulu ya. Kita kenalan dulu dengan siapakah Abdul Rahman bin Aus ini. Nama aslinya, nama aslinya adalah Abdul bin Fa'bah. Atau, biasanya ada juga yang menyebutnya Abdul Amr. Itu nama aslinya. Abdul Rahman bin Aus itu adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang diberi istimewaan oleh Allah. Apa istimewanya? Anak-anak, Abdul Rahman bin Aus ini dianudrahi kekayaan yang waaah, gimana anak-anak? Waaah, kekayaan sekali. Wuh, saksi banyaknya. Kaya banget, mulia. Kaya. Sekaya apa sih? Mulia aja ya. Baca ceritanya tuh sambil ngitung. Ibu kok kayaknya gak habis-habis ya kekayaannya. Wah. Harta kekayaan itu sangat baik. Sebanyak apa? Yuh, kita lihat ya. Abdul Rahman bin Aus itu ibu. Nih, ibu dia kenalin dulu. Termasuk dalam orang-orang pertama atau ashabikun al-kawrun yang masuk Islam. orang-orang pertama yang masuk Islam. Dia itu, beliau ini masuk Islam setelah diperkenalkan oleh sahabat Rasulullah. Ada yang tahu siapa? Abu Bakar wadi Allah. Nah, ya, jadi diperkenalkan oleh Abu Bakar bersama dengan sahabat yang lain yang ada Usman bin Affan, Tolhadir Ubaidillah, kemudian juga Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Wakos. Nah, itu diperkenalkan oleh Abu Bakar. Jadi, Islam diperkenalkan kepada mereka-mereka. Dan kemudian, mereka memeluk Islam. Nah, kami tertarik dengan Islam, kemudian, menghadaplah mereka kepada Rasulullah. Dan menyatakan keimanannya. Nah, setelah masuk Islam, Abu Rahman menjadi sosok yang sangat setia kepada Rasulullah. Dan selalu membela Islam. Selalu membantu dakwah Islam. Oh, iya. Iya. Kok namanya berubah jadi Abu Rahman bin Auf? Iya. Jadi, setelah masuk Islam oleh Rasulullah yang tadinya namanya Abu Ka'bah. Atau tadi siapa? Abu Amr diganti menjadi Abu Rahman bin Auf. Dan sampai sekarang, nama itulah yang terkenal. Nah, anak-anak, beliau itu apa namanya? Suka sekali apa ya? Walaupun orang kaya, tapi dia tidak segan membela Islam. Ya, bahkan tidak segan juga ikut berperang. Perang badan, perang kuhun, perang tabuk, semua diikuti. Keren ya. hmm, setelah sekali. Nah, anak-anak, Abu Rahman bin Auf ini oleh Allah dikasih keistimewaan dalam berbisnis. Tahu bisnis? Berjualan, berdagang. Bisnisnya selalu sukses. Itulah kenapa dia memiliki kekayaan yang gimana, anak-anak? Wah, ini aku tahu. Nah, aku pandai yang dia dalam berbisnis itu. tapi, apakah kekayaannya itu begitu saja didapatkan? Tentu tidak. Butuh kerja keras. Dan, iya tidak segan-segan, betul-betul, bersungguh-sungguh anak-anak. Bekerja keras. Dan, Abdul Rahman bin Auf ini mengalami juga masa-masa sulit. Terutama di awal-awal memenuhi Islam. Nah, tekanan kaum curais yang tidak suka itu sangat besar. Tapi, apakah Abdul Rahman bin Auf ini menyerah? Tidak. Tidak membuatnya boyah terhadap keislamannya. Nah, anak-anak, jadi, walaupun Abdul Rahman bin Auf ini orang yang sangat tetapi, dia juga sangat dermawan. Tahu gak dermawan? Ayo, anak-anak kelas 1 tahu gak dermawan? Bukan bukan nama orang ya. Dermawan itu orang yang suka bersedekah, berbagi. Dan, kalau kita mungkin bersedekahnya berapa ya? 2 ribu inslen. 10 ribu gitu ya. Tapi, kalau Abdul Rahman bin Auf untuk kepentingan dakwah, dia memberikannya bukan 10 ribu, bukan sejuta, tapi miliar. Wah, segimana ya uang miliaran? Dia juga belum pernah lihat. Nanti mungkin lihatnya di bank. Ya, tapi pastinya sangat banyak sekali. Nah, tapi apakah hartanya habis? Kita lihat ya. Nih, anak-anak, si istimewa anda ini ada. saat perang, Abdul Rahman bin Auf itu selalu jadi prajurit. Dia ikut dalam berperang. Dia juga menyumbangkan harapannya untuk keperluan perang. Pernah nih, pada saat perang tabut, dia memberikan 200 ukiah emas. 200 ukiah emas itu segimana mulia? Satu ukiah itu 30 gram. 30 gram. Tadi maaf mulia, kamu yang ditunggu. 30 gram kali seharga emas itu 900 ribu. Gapain lu? Kali 200. Nol yang lainnya? Milyaran. Wah. Ya, terus Abdul Rahman bin Auf ini dihormati juga oleh para sahabat Rasulullah yang lain. Bahkan ketika Umar bin Auf terwafat, dia termasuk yang dipilih menggantikan Umar sebagai halifah. Tapi anak-anak dia menolak. Kenapa? Karena dia merasa tidak pantas. Mohon maaf, saya tidak pantas. Jadi dia lebih menunjuk siapa? Usman bin Auf Akhirnya Usman lah yang menjadi halifah. Selanjutnya setelah Umar bin Auf Nah, pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah Nih anak-anak hijrahnya Rasulullah ke Madinah ini menjadi salah satu peristiwa dibalik penanggalan satu muharam ya. Jadi kenapa sih satu muharam? ini salah satunya hijrahnya Rasulullah al-Muslimin ke Madinah. Ya, dulu Madinah itu dikenal dengan nama Yasrib. Nah, Abdul Rahman bin Auf itu tidak? ikut. Kan beliau sangat seksa sama Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah itu mempersaudarakan orang hajri, orang hajri itu orang muslim yang ke Madinah ya, kemudian dengan angsur. Nah, saat ini orang yang dipersaudarakan dengan Abdul Rahman bin Auf mau memberikan uang kepada Abdul Rahman bin Auf supaya untuk membantu katanya. Tapi, apa kata Abdul Rahman bin Auf? tidak? Ditolak. Mohon maaf. Saya tidak membutuhkan itu. Segini saja, pinjamkan saja saya uang tersebut dan tunjukkan gimana pasar berada. Pasar berada ada di mana? Mengapain? Mau belajar? Tiga kenyata dari waktu itu oleh Abdul Rahman bin Auf dia dipakai untuk berdagang. Dan ternyata anak-anak berhasil dia bisa mengumpulkan kekayaan lebih banyak, uang lebih banyak. Dan wah, ini hebatnya Abdul Rahman bin Auf ini anak-anak. ia dijuluki sebagai sahabat bertangan emas. Wow, emas. Tangannya emas, kuliah. Maksudnya, jadi apapun yang dia temui, bahkan batu, ketemu batu nih, ada batu, itu bisa jadi uang. Saking, pandainya dia berbisnis. di bawah batu itu bisa ditemukan uang atau emas atau perak. Dia sangat-sangat pandai dalam berbisnis. Jadi semua bisa jadi uang. Keren ya. Wah, dan sebejak itu bisnisnya semakin berkembang. Lalu, suatu hari di kota Madinah yang aman, tidak ketahui. Tiba-tiba ada suara mendiru anak-anak. Dan tiba-tiba ada jebu yang tebal sekali menutupi air. Para penduduk Madinah sampai terbatuk-batuk. Ada apa ini? Ada apa? Orang-orang depan mau lihat ada apa ya? Mereka melihat langit yang tertutup oleh jebu yang tebal. Nah, ternyata mereka dengan penasaran keluar lah mereka dari rumah masing-masing. Ada apa ini? Ada apa? Tahu enggak anak-anak? Ternyata jebu itu berasal dari mana? Berasal dari iringan barisan kota yang satu. Lagi. SAAA! Belum sampai. Coba semuanya biringan kota yang sangat panjang. Aduh, hampir jatuh kuliah. Iya, saking panjang enggak. Emang berapa kuliah terima unta? Sedikit. Sepuluh. Sedikit. Tahu enggak berapa? Seratus. Belum. Tujuh ratus unta. Wow, tujuh ratus anak-anak semuanya di unta itu, tujuh ratus ekor unta itu berkiringan. Itu semuanya milik Abdul Rahman Bilal. Mereka baru pulang dari mana? Dari berdagang di negeri Syamaa. Terus? Wah, disambutlah sama penduduk wanita. Mereka senang ya. Kalau Abdul Rahman Bilal datang, pasti membawa barang berapat hasil dalam yang sangat banyak dan berlimpah. Harta yang banyak. Dalam perjalanannya itu Abdul Rahman Bilal bertemu dengan umur mu'min Aisyah radiyallahu seketika beliau ingat pesan Rasulullah. Apa itu pesan Rasulullah kepada beliau? Jadi anak-anak Rasulullah pernah berpesan Wahai Abdul Rahman Bilal kamu akan masuk surga terakhir sambil merangkak. Senang sih. Abdul Rahman Bilal senang karena akan masuk surga dijarin. Tapi sambil merangkak. Anak-anak tahu merangkakan dede bayi merangkak jadi kira-kira jalannya lebih cepat atau lebih lambat dari yang jalan. Atau berlari lebih lambat. Sedih Abdul Rahman Bilal mengapa ya Rasulullah karena kau terlalu tayak sehingga kamu akan dihisap lebih lama. Itulah yang membuat Abdul Rahman berpikir kemudian gimana caranya ini harta ini tidak membuatku susah untuk masuk surga. Kalau begitu aku mau jadi miskin aja. Begitu katanya. Sampai berdoa. Ya Allah aku mau jadi orang miskin aja supaya hisap yang gak lama supaya aku bisa cepat masuk ke dalam surga tidak merangkap. Sedih ya? Aduh bagaimana dengan mulia. Nah terus semudian ya Rasul bisa aku masuk surga seperti sahabat yang lain bisa cepat berlari. Bisa kata Rasul sedekahkan hartamu di jalan Allah untuk membantu sesama. Itulah kenapa anak-anak Abu Rahman bimau ya dia senang sekali berbagi hartanya. Semakin banyak harta yang dia dapatkan semakin biar dia bersedekah. Nah seperti atas kaciknya mau tahu ya dia sampai berpikir gimana caranya supaya miskin dia berpikir bersedekahnya gimana separuh hartanya dia sembangkan separuh dong terus saat perang badan dia menyumbangkan 40 ribu dinar 40 ribu dinar x 45 ribu berapa itu banyak nolnya miliaran terus dia menyumbangkan 500 ekor kuda harga satu kuda itu sekitar 30 juta hal ini deh 1.500 utar hal ini juga sekitar harganya segitu juga kebanyakan dan untuk para pasukan yang mengikuti perang badan ia memberi 400 juta per orang anak-anak bayangkan sebelum anak-anak kayanya beliau masya Allah merinding beliau tetapi sudah dibagi-bagi kayak gitu miskin gak Abu Rahman bin dia 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 semakin semakin sukses hartanya terus bertambah sampai akhir hayatnya di usia 75 tahun dia terkenal tetap terkenal sebagai seorang pegagang yang sukses Masya Allah anak-anak sebegitu kayanya harta yang Allah berikan padanya tapi dia tetap rendah hati kemudian tadi yang awalnya Rasulullah menyampaikan nanti kamu akan masuk surganya terakhir sambil merangkap ternyata harta yang dia punya itulah yang nanti dijanjikan oleh Allah untuk masuk surga dan dalam cerita itu ternyata maksudnya merangkap ke surga itu bukan karena jauh atau susah masuk ke surga tahu gak anak-anak kenapa tetapi karena Abu Rahmat saking dekatnya dengan surga saking dekatnya dengan pintu surga jadi gak perlu ngalengkah kalau kata orang sundarma gak perlu berlari lanjut cuma merangkap sudah masuk surga itu saking dekatnya tuh Masya Allah itu ternyata anak-anak yang Allah berikan efisim kemelaan untuk Abdul Rahman bin Auf nah anak-anak gimana itu tadi kisah dari sahabat Rasulullah siapa ayolah siapa nama itu yang menitakan Abdul Rahman bin Auf mulia berharap di tahun hijriah yang baru ini 1443 hijriah kita semua bisa mengambil pelajaran dari sosok dari sosok Abdul Rahman bin Auf kita diajarkan bagaimana bersedekah membantu sesama berbagi gak pakai hitung-hitungan tuh ya Abdul Rahman bin Auf oh ada yang butuh dia kasihkan dia kasihkan tanpa dihitung oh nanti baliknya segini baliknya buka ya bahwa yang berikutnya adalah setiap harinya kita yuk berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi perbaiki diri jadi terus berjuang nah belajarnya juga anak-anak yang masih males-malesan ayo jangan mudah menyerah anak-anak juara harus selalu semangat dalam belajar ya nah kemudian apa nih anak-anak apa yang ada dalam diri kita itu semua titipan Allah ya semua titipan Allah jadi nih kemarin anak-anak kelas 1 belajar tentang tubuh kan ya semua yang ada di tubuh kita juga titipan Allah jadi kuliah berpesan ayo kita jaga ini semuanya dan semakin baik ibadahnya belajarnya dan mulia doakan toa kalian menjadi Abdul Rahman bin O'ud ya Abdul Rahman bin O'ud Abdul Rahman bin O'ud yang bisa memperjuangkan Islam juga menjadi orang-orang sukses ya akhirnya semuanya anak-anak yang ajak juga ada ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bu Dewi oke terima kasih kuliah sama-sama gimana anak-anak setelah mendengarkan cerita tentang siapa tadi ya Abdul Rahman bin O'ud jadi subhanallah masya Allah ada orang yang luar biasa baiknya ya ngasih hartanya ngasih untak ngasih kuda ngasih uang ngasih emas wah keren sekali jadi kita kalau mau bersedekah tadi kata buliah gak usah hitung hitungan nah jadi kita mau memperbaiki diri seperti apa sekarang yang pasti kita insyaallah belajarnya akan lebih baik ya tidak ada lagi yang belajarnya sambil timuran sambil males malesan sambil matiin kamera gak ada ya jadi insyaallah mulai beresan seterusnya mulai hari ini kita belajar lebih baik lagi dan tadi kita juga harus rajin bersedekah seperti Abdurrahman bin Aw misalnya kalian dikasih uang jajan sehari 10 ribu coba biasanya disedekahkannya berapa ada nih yang suka hitung dulu aku pengen jajan ini pengen jajan ini pengen jajan ini ah sisanya 2 ribu berarti aku infaknya 2 ribu nah nanti dibalik ya infak dulu jajan bagaimana nanti aja kalau perlu infakan semuanya insyaallah kita tidak akan pernah kekurangan karena tadi seperti Abdurrahman bin Aw semakin banyak berinfak hartanya semakin bertambah juga tidak habis-habis nah seperti itu cerita kisah tentang Abdurrahman bin Aw yang tadi sudah disampaikan buli dan sekarang siap-siap nih kita akan ada kuis kuis ada hadiah ada hadiah ya jadi tunggu sebentar ya kita akan kuis tapi mohon menunggu dulu ya anak-anak ya siap ingat-siap ceritanya ingat-siap ceritanya oke jadi ingat-ingat cerita tadi nama-namanya Abdurrahman bin Aw itu siapa terus ikut perang apa saja pokoknya ingat-ingat cerita yang tadi sudah disampaikan oleh kuliah oke siap-siap ya nanti gimana nih kuisnya nih nanti yang bisa lewat cek jadi sekarang kalian siap-siap yang nanti kuliah kasih pertanyaan terus jawabnya gimana nah jawabnya biar tidak berebutan silahkan kalian berlomba-lomba menjawab secepat-cepatnya di kolom chat jadi ditulis jawabannya di kolom chat jadi dari sekarang siapin nih kolom chatnya dibuka dulu siap-siap karena kuliah akan ngasih pertanyaan oke silahkan kuliah mulia akan memberikan memberikan pertanyaan tentang cerita yang tadi mulia sampai mulia udah pakai masker oke ada mulianya enggak oke kalau suara mulia terdengar nanti mulia kasih tahu ya terdengar kepada suara mulia oke sip anak-anak siap di chatnya ya sekarang mulia jadi meliara dulu tidak tampak kan tapi ada suara banyak mulia oke pertanyaan pertama wah pertanyaan pertama adalah yang gampang deh anak-anak tadi mulia sempat menyebutkan nama asli ada dua versi nama asli dari abdurrahman bin Auf tuliskan ayo boleh salah satu aja silahkan pertanyaan pertama ayo siapa tuh ayo silahkan ditulis siapa namanya ayo nama asli dari abdurrahman bin Auf tadi mulia sempat menyebutkan tuh ada dua nama tapi boleh salah satu aja ada enggak abdurrahman ayo ada lagi coba siapa lagi abdurrahman nabhan abdurrahman oke siapa yang paling duluan jawabannya terus jawabannya adalah kita tutup jawabannya adalah yang pertama abdurrahman atau yang kedua boleh abdurrahman nah yang pertama siapa abdurrahman 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 oke pertanyaan berikutnya nah tadi kuliah sudah menurutkan pada saat apa namanya perang badan nah pada saat perang badan masing-masing prajurit itu diberikan apa namanya sumbangan jadi diberi sedekah oleh Abdul Rahman di Allah masing-masing loh masih ingat ya berapa dinar ayo masing-masing dapat berapa dinar ya ayo masing-masing 1 2 3 4 5 7 9 10 hasil mata hatar jawabannya adalah masing-masing ya bukan yang semuanya sempatnya benar shoe ini udah yuk 409 Nah udah nanti jangan itu dulu ya, masih kesempatan ya. Ines, apa masalah kira ya? Kelas dua semua, ayo kelas satu dan kelas tiga jangan lupa. Nah siap, berikutnya. Lagi ya. Oh ya, tadi yang bapak langit seketika gelap karena debu-debu bertebangan ternyata ada tiring-tiringan buntang. Iya kan? Ayo. Kiring-kiringan buntang itu datang ke Madinah. Hei, cari mulia nyebutin loh nama lain dari kota Madinah. Nama lain dari kota Madinah. Ayo, ayo. Disebutnya apa ya? Kurangi. Nama lain dari kota Madinah anak-anak. Nah, tadi tempatnya Abdul Rahman Dikau datang. Ayo, ayo. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, setelah, 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 setelah. Nama lain dari kota Madinah. Ya, kita tutup. Jawabannya apa? Yastrita. Yeay. Siapa paling yang menir? Yastrita jawabannya. Tadi, kok tadi ada di cemulungan rupa ya? Tidak banyak sebelum. Tidak banyak. Tidak banyak. Tidak banyak. Tidak banyak. Oke, ini nanti udah. Oh, jawabannya yang ini. Tidak banyak. Tidak banyak. Do活. Yang datinya berarti tanya-tanya. Huat. Anak-anak. Hari ini kita,�, tauon baruan. 1 Muharram 1443 Nama-nama bulan Di tahun hijriah Buliah mau kalian Menyebutkan Menuliskan Selain Romadon Selain Muharram Selain Ramadan dan Muharram Sebutkan 3 lagi Ayo Tiga lagi Tiga bulan Tiga bulan Selain Ramadan dan Muharram 1 2 Oh tidak jelas Jadi Jadi Sebutkan Tiga bulan Hijriah Selain bulan Muharram Dan Ramadan Ayo Ayo Tiga aja 1 Dua Tiga Empat Lima Enak Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Oke Silahkan Alhamdulillah Alhamdulillah Dan Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Dan Syabat Ramadhan 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 Dan Syawal Zulhaidah Dan Gehidah Nama Bulan Islam Siapa Bali Kalisa Dari Kelas Tiga Oke Yang lain Tetap Semangat Kejaman Sudi Aku baru Dapat Insya Allah Nanti Ada Muzik Yang lain Terima kasih Selamat 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 Tadi Untuk Yang Mendapatkan Hadian Tadi Ada Kinandi Abang Hadim Salisa Ini apa Hadis Kinandi Kinab 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 Oh Taman Ines Nanti Hadiannya Hubungi Wali Kelas Masing-masing Ya Kapan Nambilnya Ya Nanti Dikan Tahu Sama Wali Kelas Oke Kita Ucapkan Terima Kasih Bulia Untuk Kita Hari Ini Mudah Mudah Anak Anak Tabas Semangat Setelah Mendengarkan Cerita Dari Bulia Tadi Nah Alhamdulillah Acara Kita Hari Sudah Selesai Jadi Setelah Ini Kelas Satu Sampai Kelas Tiga Boleh Istirahat Dan Nanti Yang Setengah Sepuluh Akan Ada Lagi Kisah Untuk Kelas Atas Dari Bidak Tapi Kalau Kelas Satu Sampai Kelas Tiga Mau Ikut Menyimak Boleh Sangat Boleh Jadi Boleh Kalau Nanti Mau Ikut Lagi Mendengarkan Tisah Tentang Sunan Kalijaga Oke Terima Kasih Semuanya Sudah Hadir Dan Menyimak Cerita Hari Ini Kita Tutup Acara Kita Hari Ini Mohon Maaf Atas Semua Kekurangan Mohon Mohon Maaf Kalian Tadi Menungkunya Lama Tapi Alhamdulillah Ceritanya Seru Oke Jadi Sekali Kita Tutup Dengan Bersama Membaca Hamdala Alhamdulillah Hirabilalamin Dan Ditutup Dengan Doa Akhir Majlis Subhanallah Allahumma Wabihambika Ashadu Ala Ilaha Antat Astagfiru Tawwatu Terima kasih Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bye Bye Bye